JINOS COVID-19 di stasiun Malang resmi digunakan pada minggu 28 Februari. Untuk bisa menggunakan alat tes COVID-19 ini, calon penumpang harus membayar biaya Rp20.000. Syarat untuk bisa menggunakan JINOS ini, calon penumpang harus menunjukkan tiket kereta api jarak jauh atau kode booking. Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal, sebelum menggunakan JINOS, calon penumpang dilarang untuk merokok, makan, atau minum kecuali air putih 30 menit sebelum dilakukan tes. Menurut manajer Humas Daub 8 Surabaya, Lukman Arief, selain stasiun Malang, penambahan JINOS juga dilakukan di stasiun Gubeng, Surabaya. Penambahan JINOS di stasiun Malang sendiri dengan pertimbangan cukup banyaknya jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari kota Malang. Dalam pemeriksaan, jika ditemukan penumpang yang positif COVID-19, maka PT KAI akan mengembalikan tiket secara penuh dan menyarankan calon penumpang pergi ke puskesmas atau klinik terdekat. Meski sudah menyediakan JINOS sebagai alat untuk tes COVID-19, namun PT KAI masih menyediakan rapid test antigen kepada calon penumpang kereta api. PT KAI 28 menambah lagi layanan JINOS kepada masyarakat atau pelanggan KAI yang akan melakukan perjalanan menggunakan moda kereta api. Sebelumnya layanan JINOS ini ada di stasiun Jokowi-Jokowi-Jokowi, hari ini kami tambah lagi di stasiun Malang dan juga di stasiun Surabaya. Jadi ini pilihan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa transportasi terapi untuk melakukan seperti yang diseratkan dalam SKI nomor 20, yaitu masyarakat yang akan bergerak naik terapi harus melakukan tes kapit antigen atau JINOS. Jadi ini pilihan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan terapi. Sedangkan menurut salah satu cawan penumpang, penggunaan JINOS relatif lebih cepat dan mudah. Selain itu, JINOS juga jauh lebih murah dibanding tes swab antigen. Yang pasti kalau JINOS ini kita lihat ya lebih mudah, lebih murah, dan hasilnya lebih cepat. Jadi mungkin masyarakat luas kalau misalnya mau naik reta api, nggak tahu bisa lebih baik sih dengan tes swab antigen seperti ini. Kalau saya baru pertama JINOS, tapi kalau antigen dan antibody sudah 7-8 kali. Guna mencegah persebaran COVID-19, PT KAI juga mewajibkan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan mewajibkan penumpang untuk tetap memakai masker. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih.